Halo, ada de calon apotekar sedunia Nah, kali ini aku akan membahas tentang Ujian Kompetensi Apotekar Indonesia bagian 2 Yaitu tentang Vitoterapi dan Vitokimia Nah, Vitoterapi adalah pengobatan dan penjagaan penyakit Menggunakan tanaman, bagian tanaman, dan sediaan yang terbuat dari tanaman Nah, bagian penting dari Vitoterapi ini adalah tanaman Atau bagian tanaman yang dapat berfungsi sebagai obat Sedangkan Vitokimia itu adalah ilmu yang mempelajari senyawa organik Atau zat-zat kimia yang dihasilkan oleh tumbuhan Dan memiliki ciri atau karakteristik tertentu Oke, kita bahas bareng-bareng ya Contoh soal tentang Vitoterapi dan Vitokimia ini Oke, langsung aja Cek this out Oke, soal yang pertama yaitu Seorang ibu datang ke apotek untuk membeli obat herbal anti-diare Yang mengandung Pisidium huajava volume Senyawa aktif merupakan Senyawa fenolik yang memberikan reaksi umum Seperti presipitasi alkaloid, gelatin, dan protein-protein lain Senyawa aktif apa dari Pisidium huajava volume yang memiliki aktivitas anti-diare tersebut? Oke, jawabannya adalah A. Flavonoid Nah, perlu diketahui teman-teman Pisidium huajava volume itu adalah daun jambu biji Nah, senyawa aktif dalam daun jambu biji yang berfungsi sebagai anti-diare itu adalah flavonoid Khususnya yaitu kuarsetin Yang dapat menghambat pengeluaran asetilkolin dan kontraksi usus Kemudian tanin Di dalam Pisidium huajava volume ini memiliki efek mengurangi peristaltik usus Kemudian minyak asiri dan alkaloidnya Itu merupakan inhibitor pertumbuhan dan mematikan mikroorganisme di usus Kemudian berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Johan Salah satu bahan aktif yang berkandung dalam daun pisidium huajava Yang memiliki peranan paling aktif dan paling efektif sebagai anti-diare itu adalah flavonoid Yaitu kuarsetin Kemudian nomor dua yaitu Sediaan jamu berbentuk kapsul yang mengandung ekstrak akar kelembak Yang memiliki klaim khasiat sebagai laksatif pada orang dewasa Apakah nama simplicia dari akar kelembak? Oke jawabannya adalah C Jadi rei radix ini bisa berhasiat sebagai laksatif pada orang dewasa Oke nomor tiga yaitu Sebuah industri farmasi akan memproduksi ekstrak kurkuma domestikal rizoma Sebagai bahan bahu kuku Sediaan sirup untuk anak-anak Salah satu senyawa aktif yang ada di dalam ekstrak tersebut adalah senyawa kurkumin Kurkumin berupa serbuk kristal kuning jingga Dengan sifat fisikkimia Larut dalam minyak, DMSO, aseton, dan etanol Praktis tak larut dalam air dan pH netral Larut dan terhidrolisis dalam bahasa Dan relatif stabil dalam pemanasan Metode ekstraksi apa yang paling optimal untuk ekstrak tersebut? Yang perlu dilingkarin teman-teman Jadi kurkumin itu praktis tidak larut dalam air Kemudian kurkumin itu stabil dalam pemanasan Oke jawabannya adalah C Reflax Karena metode ekstraksi ini merupakan ekstraksi yang dilakukan Dengan adanya pemanasan pada pelarut dan campuran bahan simplicianya Jadi metode ekstraksi ini dengan menggunakan pemanasan dan tidak sesuai untuk bahan simplicia yang tidak tahan terhadap panas Jadi kurkumin ini stabil dalam pemanasan jadi cocoknya untuk metode ekstraksi reflax Oke kita bahas bareng-bareng ya Recocta itu adalah sediaan cair yang dibuat dengan menyari simplicia dengan air pada suhu 90 derajat celcius selama 30 menit Metode ini biasanya digunakan untuk bahan yang keras dan tahan terhadap pemanasan Pelarut yang digunakan itu adalah pelarut air Tetapi kalau infus atau infusa ini adalah sediaan cair yang dibuat dengan mengekstraksi simplicia nabati dengan air pada suhu 90 derajat celcius Tetapi selama 15 menit saja Jadi metode ekstraksi infusa ini digunakan bahan yang lunak Kalau decocta itu kan bahan yang keras Jadi untuk metode infusa ini juga tahan terhadap pemanasan dan juga digunakan pelarutnya itu adalah pelarut air Nah kalau metode maserasi itu adalah metode yang prinsip kerjanya itu dengan menggunakan suatu pelarut yang mana simplicia yang akan diekstraksi Itu dimasukkan ke dalam bencana Lalu ditambah dengan pelarut 75 bagian Kemudian direndam selama waktu tertentu Biasanya sih pada umumnya 5 hari ya Kemudian sesekali dikocok Kemudian diaduk-aduk gitu Kemudian dapat dilakukan penyerkaian, penyaringan, dan pemerasan Tapi metode ekstraksi ini tidak menggunakan pemanasan Jadi tidak untuk bahan simplicia yang tidak tahan panas Oke kalau perkolasi itu menggunakan alat namanya perkolator Jadi perkolasi ini melakukan ekstraksi dengan metode habis-habisan Jadi menggunakan pelarut yang selalu dibuat baru atau masih segar Jadi ekstraksi ini juga tidak menggunakan pemanasan dan bahan simplicia itu tidak tahan panas Oke soal nomor 4 yaitu Nyonya Enya 18 tahun mengaluhkan gangguan pencernaan yang ia alami setelah mengkonsumsi teh herbal jatikina Ia mengkonsumsi teh herbal tersebut untuk menurunkan berat badannya Gangguan pencernaan apakah yang dialami nyonya Enya? A. Sembelit B. Nyari lambung C. Muntah D. Diare E. Mual Oke jawabannya adalah D Jadi daun jati cina ini sebagai obat pencahar alami Jadi disebut juga dengan daun sena Yang mengandung bahan kimia yang disebut senosides Oke soal yang kelima yaitu Seorang wanita berusia 21 tahun datang ke apotek mengaluhkan sakit perutnya Setelah mengkonsumsi tablet jamu pelangsing Apoteker menyarankan untuk menghentikan pemakaian jamu yang dikonsumsinya Karena tidak memiliki nomor registrasi Dan dikhawatirkan jamu mengandung BKU atau bahan kimia obat Bahan kimia obat apakah yang bisa ditambahkan dalam jamu pelangsing? Oke jawabannya adalah E. Sibutramin HCL Jadi digunakan untuk pengobatan obesitas Sehingga mempunyai efek untuk melangsingkan badan Oke soal nomor 6 Suatu perusahaan jamu akan memproduksi sediaan tablet jamu dari sambiloto Sambiloto dipercaya secara turun-temurun dapat menurunkan kadar gula darah Apakah senyawa marker yang terkandung dalam herba sambiloto? Oke jawabannya adalah E. Andrografolid Karena merupakan senyawa marker dari herba sambiloto Oke nomor 7 Seorang ibu yang sering mengkonsumsi obat herbal yang mengandung ekstrak bawang putih Berkonsultasi dengan seorang apotekar mengenai kasihan dan keamanan obat tersebut Ekstrak tersebut mengandung dialil disulfit dan trisulfit Yang menghambat hepatik hidroksimetil glutaril koa atau HMG koa reduktase Apakah indikasi dari ekstrak tersebut? Oke jawabannya adalah C. Hiperkolesterolemia Jadi HMG koa itu adalah enzim yang mengkatalisis langkah awal dan pembatas selaju biosintesis kolesterol Oke nomor 8 yaitu seorang apotekar QC akan mengidentifikasi senyawa alkaloid Yang terdapat dalam sirup penambah makan pada anak menggunakan metode KLT Apakah penampak bercak spesifik untuk senyawa tersebut? Oke jawabannya adalah A. Bukardat Karena alkaloid plus bukardat ini menimbulkan bercak spesifik yang berwarna jingga Oke soal nomor 9 yaitu suatu industri obat tradisional akan mengembangkan produk nata de aloe sebagai flaksatif Apakah tanaman yang dijadikan bahan produk tersebut? Oke jawabannya adalah B. Lidah buaya Jadi udah ketepat ya Kalau lidah buaya itu kan nama lainnya aloe vera Oke soal yang terakhir Nomor 10 Nona Serena 20 tahun datang ke apotek dan tertarik untuk membeli sediaan herbal yang kaya antioksidan Nona Serena memilih sediaan kapsul ekstrak kulit buah manggis Kapsul tersebut menggunakan bahan terstandardisasi dan telah melewati tahapan uji praklinis Sediaan tersebut teregistrasi sebagai Apakah A. Jamu B. O. H. T. C. Vitopharmaka D. Jamu terstandardisasi Atau E. Obat Oke jawaban yang benar adalah B. O. H. T. Atau obat herbal terstandard Oke kita bahas bareng-bareng ya Kenapa bukan jamu? Karena jamu harus memenuhi beberapa kriteria Yaitu Satu aman Terus klaim khasiat berdasarkan data empiris atau pengalaman Kemudian memenuhi persyaratan mutu yang berlaku Nah ini termasuk logo jamu ya Jadi ada daun-daun gitu berwarna hijau Jadi contoh jamu di pasaran itu seperti Antangin, Tolak Angin, Mimba, Jahe Bejo itu ya Oke kalau O. H. T. Atau obat herbal Dapat dikatakan sebagai obat herbal terstandard Itu bila memenuhi kriteria Yaitu Satu aman Dua klaim khasiat secara ilmiah melalui uji praklinik Kemudian memenuhi persyaratan mutu yang berlaku Yang empat telah dilakukan standarisasi terhadap bahan baku yang digunakan dalam produk jadi Nah contoh O. H. T. itu ada diapet, lelap, piranti, dan lain-lain Nah ini adalah logo dari obat herbal terstandard Oke kita bicara tentang obat herbal Dikatakan sebagai fitofarmaka jika memenuhi kriteria yaitu Satu aman Dua klaim khasiat secara ilmiah melalui uji praklinik dan klinik Kemudian memenuhi persyaratan mutu yang berlaku Telah dilakukan standarisasi bahan baku yang digunakan dalam produk jadi Oke contoh dari fitofarmaka itu ada lima ya Di Indonesia ini yaitu seperti nodiar, stimuno, reumenir, tensigard, dan exgra Nah ini adalah logo fitofarmaka ya Oke lanjut obat itu Obat itu adalah bahan atau zat yang berasal dari tumbuhan, hewan, mineral, maupun zat kimia tertentu Yang dapat digunakan untuk mencegah, mengurangi rasa sakit, memperlambat proses penyakit, dan atau menyembuhkan penyakit Nah kalau jamu terstandarisasi itu gak ada ya kategorinya Jadi gak aku bahas Oke semoga bermanfaat dan sukses bagi adik-adik calon apotekar Indonesia Semoga ujiannya diberi kemudahan Jangan lupa like, share, dan subscribe Jika ada pertanyaan silahkan tulis di komentar ya Daaah, see you